Sobat cuan kembali lagi di invest time dan kita masih ngomongin soal agen asuransi nakal dan tips agar tidak terjebak jeratnya. Nah sekarang kita mau tahu nih tadi udah membahas singkat tapi untuk lebih dalam lagi kita mau tahu gimana caranya agar kita bisa memilih agen asuransi. Kalau saya pribadi agen asuransi saya itu adalah teman saya. Ada yang mungkin ketemu di mal atau apa gitu kan. Nah sebenarnya gimana cara milihnya? Oke memang paling banyak itu kalau gak teman-teman yang saudara ya kan kita anggap udah kenal gitu ya. Yang paling pertama sih yang kita harus lakuin udah pasti ya kita harus pilih agen yang berlisensi. Yang berlisensi kenapa ini aku highlight ya Savinas harus yang berlisensi karena aku denger nih beberapa waktu lalu aku ketemu sama teman katanya sekarang itu mulai ada agen-agen secara informal gitu ya. Dalam artian agen asuransi yang memiliki lisensi memakai orang lain untuk melakukan penjualan dengan cara referral termasuk memakai influencer. Jadi maksudnya gimana tuh? Jadi misalnya ada agen asuransi nih memiliki lisensi kan terus dia pakai pihak lain yang untuk melakukan penjualan atau promosi. Endorse? Iya. Tapi kalau sebenarnya gini kalau endorsement itu gak apa-apa campaign tapi kalau misalnya dia bertindak seperti agen itu yang gak boleh karena dia tidak berlisensi kan gitu. Oke yang kedua yaudah pasti harusnya harus kompeten. Kompeten itu dia paham betul sama produk yang dia jual begitu juga mekanismenya gitu after sellingnya gimana gitu kan. Yang ketiga jangan terbuai dengan posisi atau title nah ini juga kasus-kasus yang kemarin sempat gede banget ya karena kan dari manajer perusahaan sebelumnya dan lain-lain. Kenapa? Karena kita gak pernah tahu ya orang ini bisa berubah atau tidak gitu di tengah jalan. Yang keempat referensi lebih baik referensi di sini bukan sekedar referral ya atau misalnya oh aku punya temen nih dia jen asuransi tapi di orang yang kasih referensi juga gak buka di dia. Iya 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 itu gak bisa dipercaya lah dia kasih referensi apa itu. Jadi kalau bisa referensinya yang memang dari nasabah juga jadi memang si orang ini sudah memakai agen asuransi tersebut dari lama dan kalau bisa yang sudah pernah klaim. Iya kan jadi udah tahu after sellingnya gimana servisnya bener dong kayak misalnya dia udah pernah klaim rumah sakit atau misalnya pernah klaim sakit kritis. Jadi kita tahu bener-bener kredibilitas dari agen tersebut. Yang selanjutnya jangan langsung terbuai dengan return. Kemarin juga beberapa hari lalu nih pas banget aku dapet whatsapp dari ibunya temen anakku. Jadi ibu sekolah gitu ya dia kirim gini. Liv lihat deh ini katanya ada produk investasi dia dikirimin dari temennya bagus bla bla bla. Pas aku baca brosurnya itu bukan investasi itu asuransi. Oh iya nah itu dia banyaknya yang nawarin investasi tapi kedoknya asuransi ada yang nawarin asuransi kedoknya investasi begitu aja terus ya kan. Nah untungnya dia nanya dulu sama aku bayangin kalau yang gak nanya. Jadi si agen ini nyuruh datang ke suatu event nanti disana katanya akan dijelasin bla 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 segala macem. Dengan iming-iming bahkan dapet cashback. Cashbacknya itu handphone gitu kan. Cashback loh jualan nih. Jadi hati-hati harus tanya betul ketentuannya dan seperti yang tadi aku sudah sampaikan juga return yang tinggi itu harus dipikir secara logika. Masuk akal atau enggak? Return yang tinggi itu harus menjadi tanya-tanya besar, tanda tanya besar. Yang selanjutnya adalah jangan transfer uang ke rekening agen ya udah pasti lah ya gitu kan. Takutnya ya nanti kita gak pernah tahu dia lagi ada kebutuhan apa. Selanjutnya pastikan Anda menerima polis setelah melakukan pembayaran. Ini penting karena biasanya kalau kita udah bayar di premi pertama ya udah pasti dapet polisnya. Polisnya ini bentuknya seperti apa? Polisnya sekarang kalau email kan banyak kan elektronik ya dapet email. Kalau misalnya masih bentuk yang fisik ya fisiknya dikirim ke rumah atau ke kantor. Selanjutnya mintalah agen menerangkan kembali isi polis yang tadi aku bilang tuh. Kalau ada pertanyaan ya. Iya ada looking period 14 hari ketika polisnya jadi gak ada salahnya kita tanya kembali kok. Apakah sudah sesuai sama yang agen sampaikan ketika dia melakukan approach pertama kali. Yang terakhir ini kenapa sih aku tulis ini kan kasus yang tadi itu. Itu aku baca di beritanya kan ada salah satu nasabahnya itu yang korbannya dia. Dia bilang waktu si tersangka mau naik jabatan minta tolong ke nasabahnya untuk buka premi baru. 5 miliar. Iya kan? Ya nasabahnya mungkin ngerasa udah deket gitu ya. Mau bantuin gitu. Ternyata malah jadi korban. Yang kayak gini gak perlu lah. Ya ingat hubungannya nasabah dengan agen itu ya udah sekedar profesional aja. Jangan aku tanggudi jangan ada rasa sayang. Jangan kayak wah dia udah bantuin klaim aku nih terus-terusan kayaknya gimana ya itu udah. Udah tugasnya dia gitu. Oke oke. Nah ini udah paham ya kita sudah menerima apa yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan ya. Dari melihat agen asuransi gitu dari asuransi manapun. Nah sekarang udah ada pertanyaannya masuk melalui WhatsApp nih ya. Kita akan bacakan dari nomor 0822 4681 XXXX. Pertanyaannya adalah ada agen asuransi yang suka menyerangkan nasabahnya untuk pindah-pindah asuransi. Seperti yang tadi kita sampaikan nih. Apakah ini ciri dari penipuan? Oke. Kalau menurutku ciri penipuan sih tidak ya. Tidak. Cuma ya namanya kan agen. Dia jualan. Dan seperti yang kita tahu banyak perusahaan asuransi itu yang memberikan komisinya itu ke agen tuh hanya 2 tahun. Kalau mereka hanya berjualan ya. Tidak membangun jaringan bisnis. Ya jadi pasti akan ada oknum-oknum yang merasa after 2 tahun dia butuh dong jualan lagi. Iya. Iya kan? Iya. Jadi tidak selalu penipuan. Tetapi memang yang perlu diingat oleh para nasabah ataupun pemirsa adalah mencari asuransi itu. Cari asuransinya bukan agen ya. Betul. Karena agen bisa jadi pindah. Tetapi kalau Anda sudah memahami apa asuransi Anda. Agen itu bisa digantikan oleh orang lain. Nah bagi sobat cuan yang baru saja gabung di Dialog Investem hari ini dan takut ketinggalan informasi dialog. Tenang aja. Kali ini financial expert CNBC Indonesia Olivia Luis akan memberikan tips cermat anti-tipu-tibu agen asuransi nakal. Silahkan Olive. Oke sobat cuan ini dia tips cermat dan trik agar sobat cuan terhindar dari jerat agen asuransi nakal. Yang pertama membuka diri dengan mempelajari apa itu asuransi dan mekanismenya. Zaman sekarang mencari informasi terkait asuransi tidak perlu melalui agen asuransi kok. Sudah banyak informasi bertebaran yang bisa kita akses dengan mudah. Tips yang kedua sebelum mencari agen dan membeli produk asuransi cari tahu apa kebutuhan sobat cuan. Agar terhindar dari ditawarkan produk yang sebenarnya tidak sobat cuan perlukan. Contoh apabila sobat cuan masih single dan bukan pencari nafkah utama di keluarga maka sobat cuan belum memerlukan asuransi jiwa. Fokuslah di asuransi kesehatan. Tips yang ketiga kritislah terhadap produk yang ditawarkan. Tanyakan secara detail bagaimana kebijakan terkait masa tunggu asuransi. Hal-hal yang bisa membuat klaim tidak terbayarkan. Agar sobat cuan dapat mempertimbangkan dahulu segala resiko yang mungkin saja terjadi. Tips selanjutnya tidak ada salahnya mengecek track record agen dengan menanyakan sudah berapa tahun agen bekerja dan sudah berapa kali pindah perusahaan asuransi. Ingat agen itu adalah profesi yang memberikan servis seumur hidup. Agen yang kredibel akan terus melayani nasabahnya. Nah kalau agennya sendiri sering pindah-pindah perusahaan maka nasib nasabah lamanya perlu dipertanyakan. Jangan sampai ketika si agen pindah lagi ke tempat lain nasabahnya atau sobat cuan jadi ditawarin produk asuransi baru agar bisa tetap mendapatkan servis dari si agen tersebut. Tips yang kelima ketika memutuskan untuk membuka polis jangan mentransfer uang premi ke rekening pribadi agen meski agen memiliki title tinggi sekalipun. Selanjutnya setelah polis keluar manfaatkan free look period selama 14 hari untuk mengecek kembali isi polis tidak ada salahnya untuk meminta agen kembali menjelaskan isi polis. Ini untuk memastikan polis sudah sesuai dengan yang pernah disampaikan oleh agen. Tips yang selanjutnya jangan tergiur dengan iming-iming return investasi apalagi return tinggi karena asuransi adalah proteksi bukan produk investasi. Jadi pahami fungsi nilai tunai yang ada di asuransi jangan terbuai janji bisa mendapatkan peuntungan dari produk tersebut. Kalau perlu tanyakan secara detail kemana uang nasabah dikelola apabila agen menawarkan asuransi unit link dan juga dui guna. Lalu cek apakah potensi return yang ditawarkan masih masuk akal atau tidak. Patokan masuk akal atau tidak return tidak melebihi surat berharga negara untuk asuransi dui guna. Iya itu dia tadi tips yang perlu diperhatikan bagi Anda pemirsa sobat cuan ataupun nasabah yang baru akan memiliki polis. Ataupun sudah memiliki polis gak ada salahnya untuk menghubungi lagi agennya pastikan lagi agennya pelajari lagi polisnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!